Nama Chelsea Jeketi48 menjadi sorotan setelah dituding menjiplak karya orang lain. Isu ini mencuat setelah akun ex milik Capek Bangetakutu memviralkan tuduhan tersebut. Dalam unggahannya, akun tersebut menyertakan video Chelsea yang sedang bermain gitar dengan menggunakan sound milik seorang konten kreator. Chelsea tampak memainkan gitar dengan lagu rapsodi, namun suara gitar yang terdengar dinyatakan oleh akun tersebut sebagai milik temannya, bukan hasil karya Chelsea sendiri. Terima kasih telah menonton! Setelah kontennya menjadi viral dan menuai berbagai reaksi negatif, Chelsea akhirnya merilis klarifikasi sekaligus permintaan maaf melalui unggahan di Instagram stories miliknya. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini ia seringkali terinspirasi dari berbagai konten di TikTok dan YouTube, dan menjadikan mereka sebagai referensi dalam berkarya. Chelsea mengakui bahwa ia menggunakan sound gitar orang lain dalam videonya karena suara petikan gitarnya sendiri terlalu kecil. Chelsea juga berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!